Intro Kejadiannya waktu kita uwe ke markas Persita Tangerang Waktu itu kejadian di babak pertama Beberapa kali ada benturan sama pemain depan Persita Dan waktu itu memang belum ada rasa sakit atau apa Jadi saya paksa main sampai 90 menit Dan setelah itu di esokan harinya baru ada rasa seperti nyeri dan lain-lain Dan akhirnya saya telpon dokter, dokter Ewan Dan ya abis dari Jakarta kita kembali ke Solo Dan akhirnya kita lakukan pemeriksaan MRI Dan hasilnya ternyata saya cindera ACL yang lumayan cukup parah Ya yang pasti Alhamdulillah seneng Dan seterharus juga ya karena nanti yang cukup panjang Cindera ACL ini ya yang pasti bukan cindera yang biasa Cindera yang lumayan cukup parah Butuh penyembuhan sekitar 6-7 bulan Dan Alhamdulillah sekarang akhirnya bisa dinyatakan kembali berlatih, sembuh Ini berkat support semua dari tim, tim pelatih, pemain semua Dan yang pasti atas kelihatan sama dokter dan tim fisioterapi Alhamdulillah saya bisa kembali berlatih Yang pasti terus semangat ya Karena kalau nggak ada semangat kita juga mungkin agak susah untuk bisa kembali Dan yang pasti orang-orang di sekitar ini sih yang membuat saya bisa kembali berlatih Dan semangat untuk bisa kembali sembuh Ini cindera yang kedua kali yang saya alami Karena sudah pernah ACL juga sebelumnya dan kurang lebih sama sih sama penyembuhannya Cuma sekarang ini karena yang kedua jadi sedikit untuk traumanya bisa dihilangkan lebih cepat Untuk saat ini saya belum terlalu berkingan untuk main juga Yang penting saya sekarang untuk mau mengembalikan kepercayaan diri dan juga performa saya dulu Ikut berlatih Dan saya lihat juga saat ini untuk pancar dan gianuk dan lainnya juga memang lagi bagus juga Atau performa jadi kenapa nggak saya fokus untuk kembalikan kondisi saya dulu Yang pertama semoga saya bisa cepat kembali bermain dan juga yang pasti untuk versi solo Semoga grafiknya terus meningkat dan terus bisa berprestasi dan bisa membangkankan buat warga solo Terima kasih telah menonton!